Setelah sekian lama RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT tak diraukan oleh DPR, akhirnya pemerintah melalui kemenangkar minta untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah akhirnya menyampaikan dukungan terbuka terhadap rancangan undang-undang atau RUU perlindungan pekerja rumah tangga PPRT untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Deketayu RUU ini pertama kali diusulkan pada 2004, sejak saat itu sudah masuk ke program legislasi nasional atau Prolegnas. Ironisnya, proses legislasi RUU PPRT yang sudah hampir dua dekade itu saat ini masih tertahan di meja Ketua DPR RI Puan Maharani. Undang-undang PPRT dinilai sangat penting untuk melindungi PPRT dari berbagai kekerasan serta memberikan kepastian hukum bagi PPRT dan pemberi kerja. Undang-undang PPRT juga bukan hanya tentang perlindungan PPRT dari berbagai kekerasan, melainkan juga tentang Indonesia yang berkadilan sosial. Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenaker, salah satu kementerian yang diminta oleh Presiden RI Joko Dodo untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar RUU PPRT segera disahkan menjadi undang-undang. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah menyatakan, kementeriannya siap untuk membahas RUU PPRT. Saat ini, pemerintah tengah menunggu keputusan DPR karena RUU ini merupakan inisiatif Dewan. Kementerian Ketenaga Kerjaan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Staff Presiden dan Kementerian, serta lembaga terkait lainnya, melalui gugusugas percepatan pengesahan RUU PPRT, telah memberikan masukan, mereview RUU PPRT usulan balek, kemudian kami sandingkan dengan Tref RUU PPRT dari Kementerian Lembaga, Jala PRT, Komunas Perempuan dan lainnya. Selanjutnya, kita mendorong pimpinan DPR RI untuk segera membawa RUU PPRT ini ke rapat paripurna DPR RI untuk segera mendapatkan persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR. DPR sudah mengagendakan rapat pimpinan dan badan musyawarah. Agenda itu untuk membahas berbagai hal yang masih menggantung atau belum selesai pada masa sidang sebelumnya. Tim Liputan National TV melaporkan.